Bismillahirrahmanirrahim Ma anzalallahu da'a Illa anzalalahu shifa'a Menjawab beberapa pertanyaan yang diposting ke SNTV Mengenai beberapa video tentang Muslim Sehat Yang telah diposting di Youtube Alhamdulillah dan kami ucapkan terima kasih Atas respon-respon para pemirsa SNTV Yang menyampaikan beberapa pertanyaan tersebut Dan pada saat ini Kita akan membahas masalah asma Yang beberapa pertanyaan telah masuk ke kami Dan Alhamdulillah Kita bersama Dr. Oke Yang akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang telah disampaikan melalui Youtube Dok Selamat pagi dok Ya pagi Dok ada beberapa pertanyaan ini Dari Hendrik Sinema Yusaliman Ferry Arias Ini hampir sama pertanyaan dok Tentang pengontrolan asma Dan ketergantungan obat Apakah itu tablet Alat obat semprot Atau yang lainnya dok Dengan dangga waktu yang agak panjang Ya Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih atas Respon dan pertanyaan dari Para pemirsa SNTV Dan hari ini insya Allah Kita akan coba membahas satu persatu Dari apa yang ditanyakan tersebut Dimulai dari pertanyaan tentang Pengontrolan asma Ada beberapa pertanyaan yang mirip sebenarnya Yang pada intinya Menanyakan tentang Bila pengobatan asma itu harus dilaksikan dalam jangka panjang Bagaimana tentang efek samping Maupun dampak ketergantungan yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut Perlu diketahui bahwa Tidak semua Obat-obatan asma itu harus diberikan secara terus menerus dan jangka panjang Karena asma sendiri pada prinsipnya dibagi-bagi Ada asma yang Intermittent Ada yang persistent Persistent ringan Persistent berat Persistent sedang Dan persistent berat Bila asma intermittent Maka Obat-obat itu insya Allah tidak usah dikhawatirkan Karena obat-obatannya hanya diberikan pada saat ada gejala saja Bila tidak ada gejala Maka Kita tidak usah memberikan obat Dan ini sifatnya Insya Allah tidak ada ketergantungan Nah lain halnya dengan pengobatan yang Harus diberikan tiap hari Sebagai controller Controller bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesia itu pengontrol Jadi pada asma persistent itu Yang ditandai dengan gejala-gejala Yang sering ya Hampir tiap hari ada gejala Kemudian juga sering terbangun malam Kemudian tidak bisa lepas dari obat Itu berarti dia sudah persistent Maka dia butuh pengontrolan Dari sekian banyak obat untuk mengontrol itu Maka yang paling aman adalah obat-obatan yang melalui penyemprotan atau inhalasi Bisa dikenal macam-macam mereknya Ada yang namanya simbicort Ada yang namanya pulmicort Ada yang namanya seretide Kemudian ada juga obat-obatan yang dimakan berupa steroid Yang dimakan maksudnya dikonsumsi tiap hari Tablet seperti itu Tapi yang dianjurkan atau direkomendasikan adalah Sedapat mungkin digunakan yang per inhalasi atau yang dihirup Karena berkaitan dengan efek jangka panjang Yang bisa merugikan bila menggunakan yang tablet Jadi sedapat mungkin kita pakai yang semprotan Lebih aman yang semprotan Itu kan sudah kita bahas waktu di video berikut sebelumnya Jadi dari beberapa pertanyaan tadi Ada yang pemirsa kita ini yang memakai semprotan jangka panjang Ada juga yang memakai tablet jangka panjang Maka nomor satu yang harus dipikirkan adalah bahwa Sebaiknya tidak memakai yang tablet Tetapi memakai yang semprotan dulu Sedapat mungkin masih pakai semprotan Nah sekarang pertanyaannya Kenapa semprotan itu aman? Karena dia bekerja topikal atau lokal saja di seluruh nafas Kalau tablet dia bekerja ke seluruh tubuh Sehingga dia bisa mempengaruhi tekanan darah Bisa mempengaruhi ginjal Bisa mengaruhi organ-organ tubuh yang lain Sedangkan kalau yang obat dihirup itu Insya Allah aman karena hanya di seluruh nafas saja Di daerah yang dibutuhkan saja dok ya Nah yang kedua juga Dia hanya butuh dosis kecil untuk menyebabkan efek Karena dia langsung bekerja di tempatnya Dan tentang masalah Apakah nanti kalau harus disemprot terus Berarti ketergantungan dong Ya itu sebenarnya harus diluruskan dulu Itu bukan ketergantungan Tetapi itulah yang disebut kontroler Setelah seorang pasien itu diberikan oleh dokter obat semprotan Maka yang harus dia lakukan adalah Setelah dia menentukan dosis yang tepat dalam penyemprotan itu Dia harus kontrol lagi ke dokter spesialis Misalnya dia setelah sebulan pakai itu Dia kontrol lagi apakah dosis semprot dia bisa diturunkan dosisnya Atau justru tidak terkontrol sehingga harus dinaikkan dosisnya Sehingga target kita adalah pada suatu saat Orang-orang ini akan dosisnya bisa diturunkan Sehingga suatu saat akan bisa sedapat mungkin tidak memakai kontroler lagi Jadi sebertahap bisa berturnuh dok ya Jadi kita bisa berlepas diri dari obat-obat itu dok ya Makanya jadi ketergantungan seringnya karena memakai dengan Tanpa Tanjuran atau tanpa Tanpa kontrol ke dokter Sehingga ini bingung sendiri Akhirnya pakai tiap hari Dia merasa itu ketergantungan Padahal sebenarnya itu bisa diturunkan dosisnya Sehingga tidak perlu ada istilah ketergantungan Seperti itu Nah bagaimana Sedangkan obat-obatan yang tablet Sedapat mungkin tidak menjadi prioritas Seperti itu Nah pertanyaan apa lagi tadi? Ada ini dok Yang satu lagi itu Tentang ketergantungan terhadap obat Mengontrol asma Kemudian ada yang pertanyaan yang menyatakan Ada ini dok Ada pertanyaan dari Wahyu Mulia Damarizki Kambuhan dengan cara mengatasinya dok Kadang-kadang sudah hilang Habis itu tiba-tiba muncul Itu bagaimana cara mengatasinya dok? Ya makanya Kalau dari pertanyaan dari pemirsa kita tadi yang dua orang Ya saudara Rizki dan saudara siapa? Wahyu Mulia Wahyu Mulia Itu yang dia tanyakan sebenarnya adalah Gejala-gejala asma di tahap awal Dimana yang seperti saya bilang tadi Ini sebenarnya masih intermittent Artinya kalau masih intermittent Dia bisa menggunakan obat yang sifatnya reliever Atau menghilangkan gejala secara cepat Dia bisa pilih tergantung Bisa pilih pakai sempuratan juga bisa Ada juga yang berupa tablet Dalam hal ini kalau tablet Oke gak ada masalah Karena untuk Karena dipakai hanya sekali-sekali saja Nah itu untuk menghilangkannya Termasuk juga mungkin tadi ada yang bertanya Mungkin Gimana Gejala asma itu kan Ada Batuk Ada dahak juga Ya itu saja Kalau untuk Obat asma itu sendiri Biasanya akan terdiri dari obat untuk Melonggarkan seluruh nafas Dan juga obat-obatan untuk Memudahkan pengeluaran dahak Nah obat-obat yang mengeluarkan dahak Ya bisa nanti Ditanyakan Atau pada saat pemeriksaan Ke dokter Nanti mungkin akan diberi obat Pengensir dahak Ekspektoran yang bisa Mudah mengeluarkan dahak Juga diberikan obat-obat Untuk menghilangkan Gejala asma Seperti itu Jadi kalau Kalau saya boleh Ambil kesimpulan Bahwa sebenarnya Ketergantungan obat itu Bisa kita hilangkan Dengan Dengan rutin Berkonsultasi dengan dokter Jadi ketergantungan itu Sekali lagi saya katakan Itu sebenarnya tidak ada Ketergantungan Karena berbeda sekali Antara yang ketergantungan Kita bilang Pada obat asma ini Dengan ketergantungan Misalnya orang Kalau tidak merokok Tidak bisa kerja Itu beda sekali Karena tidak ada Efek adiktifnya Kalau kita bicara Ketergantungan Kita bicara tentang efek adiktif Sedangkan ini tidak Artinya Kalau digunakan sesuai Dengan instruksi dokter Dan rajin kontrol dokter Minta petunjuk Insya Allah Tidak ada masalah Dan kalau memang harus dipakai terus Ya memang itu kebutuhannya Karena ada asma-asma yang berat Itu memang membutuhkan Pengobatan Jangka panjang Yang memang Seolah-olah Kayak lama gitu Pengobatannya Tidak ada masalah Insya Allah itu masih aman Makanya dianjurkan untuk Sebaiknya tidak menggunakan Pengontrol itu yang Dimakan tiap hari Ya seperti steroid Termasuknya pertanyaan Hendrik Si namanya ini Salbutamol ini Salbutamol Itu termasuk Obat-obat yang Reliver Jadi idealnya Dia dipakai pada saat Sesak Tapi kalau untuk Jangka panjang Sebaiknya dia Tidak diprioritaskan Karena kalau dipakai Tiap hari terus Nanti itulah yang kita khawatirkan Ada efek samping Jadi mungkin Saran kita untuk Saudara Hendrik Sini emang mungkin Lebih baik konsultasi Kemudian Kemudian dia mungkin Perlu kalau memang Dia butuh obat tiap hari Kemungkinan dia butuh Pengontrol Tapi insya Allah Harus dengan Penyemprot Dan harus dengan Bimbingan dokter Harus dengan Apa namanya Bimbingan dokter itu dok ya Yang paling penting dok ya Karena kita gak bisa Kita gak bisa Berdiri sendiri kan dok Perlu pendapat Oke dok Tapi ini ada salah satu dok Ada pertanyaan dari Saudara Wahyu Setiawan Jadi istrinya ini Hamil dok Dia tanya Apa Obat apa yang baik Yang aman terhadap Kehamilan dok Ini sebenarnya Pertanyaan yang mirip Kalau kita bicara tentang Kehamilan Tentu saja kita bicara Tentu saja kita bicara Tentu saja keamanan obat Seperti yang saya bilang Maka yang lebih aman Tentu saja Sama seperti orang Yang gak hamil pun Yang hamil bahkan Lebih perlu lagi Pakai obat-obatan Yang tidak dimakan Yang tidak berefek Ke sistemik Sistemik artinya Beredar ke seluruh tubuh Jadi yang Yang diprioritaskan Sebaiknya Dia memakai obat Juga yang semprotan Saran saya buat Saudara Wahyu Setiawan Istrinya Sebaiknya kalau emang pada Asma kehamilan Emang dianjurkan Pakai yang semprotan Tapi tidak Tidak yang steroid Yang oral Yang selalu dimakan Tiap hari Itu saran saya juga Ini dok Ada satu pertanyaan Dari saudara Ferry Aries Dia kabuhnya itu Setiap malam dok Apakah memang Untuk asma-asma itu Ada Jadwal-jadwal tertentu Ada waktu-waktu tertentu dok Yang Akan kumbuh Kamu gitu Ya kalau kita bicara Ini pertanyaan Ke arah diagnostik Apakah ini asma Jawabannya Salah satu kemungkinannya Kalau orang sering batuk malam Ada suara ya Ada bunyi-bunyi Kemudian ada bunyi-bunyi Ada beberapa pertanyaan Suara saya bunyi Macem bu Suara Gitu dok Kemungkinan besar memang Itu adalah asma Jadi sebaiknya Dipastikan Diberisa ke dokter Kemudian akan diberikan Obat yang Sesuai Untuk mengurangi Gejala tersebut Seperti itu Saya rasa itu aja Dok Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Terima kasih dok Atas penjelasannya Insya Allah Itu akan memberi Pencerahan kepada Pemisah S&TV Jika Pemisah S&TV masih punya pertanyaan Silahkan Isi di kolom komen Insya Allah Akan kita bahas lagi Di video-video berikutnya Dan jangan lupa subscribe ke S&TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.